Halo Mas Bro, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Mas Bro, gimana kabar Mas Bro hari ini? Mudah-mudahan Mas Bro sehat selalu ya Tidak kurang sesuatu apapun Dan dilipatkan banyak rezeki Amin, amin, ya Rabbul Alamin Nah oke Mas Bro, di video kali ini Saya akan memberikan tips dan trik ya Di seputaran senaper angin Yaitu khususnya PCP ya Mas Bro Disini saya akan membahas satu spare part Agar spare part itu awet Jadi bagian part mana yang akan saya bahas Dan bagian part mana yang akan saya berikan tipsnya Tentunya jangan kemana-mana Jangan salah jalur, tetap di jalur CPU Nah oke Mas Bro, jadi Sekarang saya sedang service PCP ya Mas Bro ya Jadi saya kedatangan unit untuk di service Jadi unit ini diganti palepnya Karena palepnya yang lama udah bocor dan tidak bisa dipakai lagi Jadi diganti Ini unitnya predator ya Mas Bro Ini predator Tabung bocor Untuk laras ini memang 4,5 Mas Bro ya Laras kecil lah Tidak kalibur kecil Nah disini Yang mau akan saya bahas Dan yang akan saya berikan tipsnya Tips dan trik Supaya part itu awet Yaitu Seat lever Mas Bro Seat lever Seat lever Pastinya Mas Bro pernah mengalami Seat lever itu macet Saat kita tarik Tiba-tiba macet Nah pastinya Seandainya itu hanya di rumah Tidak masalah Mas Bro Tapi seandainya Waktu kita hunting Gimana coba Sementara target banyak Kita baru dapat Beberapa point Ternyata Seat lever macet Tentunya kita kesal Nah jadi begini Mas Bro Saya akan memberikan tips Yaitu bagian seat lever Gimana supaya Seat lever ini awet Nah ini akan saya contohkan Ini yang sudah saya rubah Yang sudah saya rubah Seat levernya Sehingga dia awet Awetnya dari mana Sekarang saya akan membahas Masalah Apa penyebab kerusakan Seat lever itu Macet Atau rusak Atau dull Nah Tentunya Yang membuat Seat lever ini Cepat rusak Atau aus Pastinya beban Karena apa Karena Terkadang Kita menyetel Power snuffan kita itu besar Tentunya kita menyetel Verhammer Supaya tekanannya besar Otomatis Kalau kita menekan Verhammer Supaya tekanannya besar Tekanannya kuat Tentu kerja Seat lever tadi Berat Bebannya berat Saat menarik Hammer Dia berat Nah dari situlah muncul Kerusakan Seat lever Atau tidak awetnya Seat lever Nah jadi tips Yang akan saya berikan Untuk mas bro Mas bro Ya ini khususnya Mungkin yang low budget Kalau yang Mampu beli Seat lever yang baru Ya monggo Kan ini juga Saya hanya memberikan Tips dan trik Jadi Kalau teman-teman ingin mencoba Silahkan Tapi saya sudah Sudah mengaplikasikan Ke senapan saya sendiri Alhamdulillah Sampai sekarang Tidak pernah Terjadi masalah Nah jadi begini mas bro Biasanya mas bro Saat sit lever itu Biasanya kalau Dari pabrikan lah Dari Kita beli senapan Saat kita menarik sit lever Secara otomatis Hammer Akan ketarik Jadi secara otomatis Hammer akan ketarik Sedangkan ini mas bro Lihat Ini sit lever saya tarik Ini sudah terbuka mas bro Ini sudah mentok Lihat Ini Handle hammer mas bro ya Untuk cancel kokan Lihat Tidak tertarik sama sekali Nah jadi tentunya Dengan seperti itu Sit lever tidak punya beban Sama sekali Lihat Handle hammer Untuk Cancel hammernya Tidak tertarik Nah dari situ Maka Sit lever tidak punya beban Dari situlah Sit lever kita menjadi awet Jadi caranya gimana Supaya Saat kita menarik sit lever Hammer tidak ikut tertarik Oke mas bro Jadi di dalam sini Itu ada baut Nah Di dalam sini Ini ada lubang mas bro Disitu akan kelihatan Saat kita tarik Disitu terlihat Posisi baut Jadi Baut yang terlihat Dari dalam lubang ini Baut itulah Yang menarik Hammer Jadi baut itu tadi Lengket pada sit lever Lalu dia panjang Ke bawah Dan dia menarik Celah Hammer tersebut Jadi di hammer itu Biasanya ada celahnya Ada tempat dia Mainnya Jadi disitu nanti Dia akan menyentuh hammer Dan hammer akan ketarik Nah jadi tipsnya Maka mas bro semua Lepas saja Yaitu dengan cara Dari lubang ini Nanti dia akan nampak Mas bro Nah Kalau tidak pas Tidak nampak Atau kurang pas Mainkan saja sit levernya Sehingga sampai pas Baru kita masukkan kunci L Baru kita lepas Kita keluarkan dari sini Maka saat kita menarik sit lever Hammer Tidak akan tertarik Maka mudah-mudahan Saya jamin lah Saya jamin Saya berani jamin Pasti sit lever Aman Awet Karena tidak ada beban Ya sama seperti sepeda motor Kalau bebannya banyak Sering dipakai Ya rusak Ya mungkin sebagian Banyak yang bilang juga Kalau tidak mau rusak mas Ya tidak usah dipakai senapannya Ya memang betul Tapi namanya tips dan trik Namanya tips dan trik Ya ada-ada saja caranya Dan ini saya khususan Untuk yang Low budget lah mas bro Ataupun Untuk teman-teman Yang ingin senapannya awet Ya silahkan dicoba Oke mas bro Mudah-mudahan Tips dan trik ini Bermanfaat Dan seandainya Ada kesalahan Di video ini Saya mohon maaf Dan yang baru gabung Silahkan subscribe Yang sudah gabung Mohon like-nya Di share Andekan ini Bermanfaat Dan silahkan komentar Seandainya ada pertanyaan Atau masukan Oke mas bro Segitu saja Saya Sudahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Laras Dari Rio Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton